Tidak diragukan lagi, membangun bisnis kecil merupakan upaya yang memerlukan kerja keras, tetapi untungnya hal ini dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki ide bagus, etos kerja kuat, dan sumber daya yang memadai. Untuk mendirikan bisnis, Anda harus memikirkan konsep bisnis, menyusun rencana bisnis, memahami persoalan finansial, dan yang terakhir adalah pemasaran dan peluncuran. Berikut ini adalah cara memulai bisnis kecil. Cara yang pertama adalah membangun fondasi. Cetuskan satu ide. Ide bisnis dapat berupa produk yang selalu ingin Anda buat, atau jasa yang Anda yakin dibutuhkan banyak orang. Ide juga bisa berupa sesuatu yang belum disadari orang-orang sebagai kebutuhan karena belum tercipta. Alangkah baiknya jika Anda berdiskusi santai dengan orang-orang yang cerdas dan kreatif untuk mencari ide. Mulailah dengan pertanyaan sederhana seperti, apa yang akan kita lakukan? Tujuannya bukan untuk menciptakan rencana bisnis, tetapi untuk menghasilkan ide-ide potensial. Banyak dari ide yang dicetuskan mungkin tidak dapat dijalankan, dan ada beberapa yang biasa, tetapi akan ada ide kecil yang muncul dengan potensi nyata. Pertimbangkan bakat, pengalaman, dan pengetahuan Anda ketika memilih konsep. Jika Anda memiliki bakat atau keterampilan tertentu, pikirkan bagaimana kelebihan tersebut dapat diterapkan untuk memenuhi permintaan pasar. Menggabungkan keterampilan dan pengetahuan dengan permintaan pasar akan meningkatkan kesempatan Anda untuk menghasilkan ide bisnis yang sukses. Misalnya, Anda telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan elektronik selama bertahun-tahun. Mungkin Anda memperhatikan permintaan masyarakat akan sejenis alat elektronik tertentu. Kombinasi antara pengalaman dengan permintaan pasar akan memungkinkan Anda menarik pelanggan. Tetapkan tujuan Anda. Apakah Anda menginginkan kebebasan finansial, misalnya nanti menjual bisnis Anda kepada penawar tertinggi? Apakah Anda menginginkan bisnis yang kecil dan berkelanjutan, yang Anda cintai dan menjadi sumber penghasilan tetap? Semua itu sebaiknya diketahui sejak awal. Ciptakan nama sementara. Langkah ini bahkan bisa dilakukan sebelum ada ide bisnis, dan jika nama itu bagus, bisa jadi malah membantu Anda menemukan ide bisnis. Seiring perkembangan rencana, dan setelah berbagai aspek mulai terbentuk, nama yang sempurna akan muncul, tetapi jangan biarkan masalah nama menghambat Anda di tahap-tahap awal. Ciptakan nama yang dapat Anda gunakan sambil mengembangkan rencana dan jangan ragu mengubahnya nanti. Bentuk tim Anda. Apakah Anda akan menjalankan bisnis sendirian, atau Anda akan mengajak satu atau dua orang teman terpercaya untuk bergabung? Tim akan menghadirkan banyak sinergi karena orang-orang cenderung bertukar ide. Dua orang yang bekerja sama biasanya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan akumulasi dua orang yang bekerja terpisah. Pilihlah rekan bisnis dengan bijak. Hati-hatilah ketika memilih orang yang akan Anda jadikan rekanan untuk membangun bisnis. Walaupun orang itu sahabat Anda, bukan berarti Anda bisa menjalin kemitraan yang baik dengannya dalam operasi bisnis. Mulailah bisnis Anda dengan orang yang dapat diandalkan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat memilih partner dalam posisi pemimpin dan tim pendukung antara lain. Cara yang kedua adalah, menyusun rencana bisnis. Susunlah rencana bisnis. Rencana bisnis membantu Anda menentukan apa yang Anda butuhkan untuk mulai membangun bisnis, baik besar maupun kecil. Rencana bisnis merangkum pemahaman Anda mengenai bisnis dalam sebuah dokumen. Rencana bisnis juga menyajikan peta bagi investor, bankir, dan pihak-pihak lain yang tertarik untuk mereka gunakan ketika menentukan cara terbaik membantu Anda. Juga membantu mereka memutuskan apakah bisnis Anda sanggup bertahan atau tidak. Rencana bisnis semestinya mencakup elemen-elemen yang diuraikan dalam langkah-langkah di bawah ini. Tulislah deskripsi bisnis Anda. Deskripsikan bisnis Anda dengan lebih spesifik dan bagaimana kesesuaiannya di pasar secara umum. Jika bisnis Anda berbentuk korporasi, perseroan terbatas, atau kepemilikan tunggal, nyatakan hal itu serta alasan Anda memilihnya. Deskripsikan produk Anda, fitur utamanya, dan mengapa orang-orang akan menginginkannya. Susunlah rencana operasional. Rencana operasional menggambarkan bagaimana Anda memproduksi atau memberikan produk atau jasa Anda dan semua biayanya. Susunlah rencana pemasaran. Rencana operasional mendeskripsikan cara memproduksi produk Anda, dan rencana pemasaran mendeskripsikan cara Anda menjual produk. Ketika menyusun rencana pemasaran, cobalah menjawab pertanyaan, bagaimana Anda akan membuat produk dikenal oleh pelanggan potensial. Buatlah model penetapan harga. Mulailah dengan mempelajari kompetitor. Ketahui berapa harga yang mereka berikan untuk produk serupa. Apakah Anda dapat menambahkan sesuatu nilai tambah agar produk Anda berbeda dan menjadikan harganya lebih menarik. Uruslah persoalan finansial. Keterangan finansial menerjemahkan rencana operasional dan pemasaran Anda ke dalam angka, keuntungan dan aliran dana. Di dalamnya teridentifikasi berapa uang yang Anda butuhkan dan berapa yang dapat Anda hasilkan. Karena keuangan adalah bagian paling dinamis dari rencana Anda, dan mungkin yang paling penting untuk stabilitas jangka panjang, Anda harus memperbarui keterangan finansial setiap bulan pada tahun pertama, setiap tiga bulan pada tahun kedua, dan setiap tahun setelahnya. Susunlah ringkasan eksekutif. Bagian pertama rencana bisnis adalah ringkasan eksekutif. Setelah Anda mengembangkan bagian lain, deskripsikan konsep bisnis secara keseluruhan, bagaimana cara mendapatkan keuntungan, berapa dana yang akan dibutuhkan, di mana posisinya sekarang, termasuk posisi hukum, orang-orang yang terlibat dan riwayat singkat, dan semua aspek yang membuat bisnis Anda tampak seperti proposisi unggul. Buatlah produk atau kembangkan jasa Anda. Setelah Anda memiliki rencana bisnis, dana, dan staff dasar, lanjutkan. Proses pengembangan adalah periode persiapan untuk terjun ke pasar. Selama waktu itu Anda mungkin berdiskusi dengan para insinyur dan mengembangkan serta menguji perangkat lunak, mendatangkan bahan baku dan mengirimnya ke pabrik atau bengkel kerja, atau membeli barang-barang secara grosir untuk dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Cara yang ketiga adalah mengelola keuangan. Penuhi biaya-biaya awal. Kebanyakan bisnis membutuhkan modal untuk mulai. Modal yang biasanya diperlukan adalah uang untuk membeli persediaan dan peralatan, juga untuk menjalankan operasional bisnis selama periode sebelum menghasilkan keuntungan. Tempat pertama untuk mencari dana adalah diri Anda sendiri. Kelola biaya operasional. Awasi biaya operasional bisnis dan upayakan agar biaya tersebut tetap sejalan dengan proyeksi Anda. Kapanpun Anda melihat sesuatu terbuang sia-sia, misalnya listrik, pulsa telepon, peralatan kantor, kemasan produk, amati dan perkirakan berapa banyak yang benar-benar dibutuhkan, kemudian minimalkan atau hilangkan biaya tersebut sebisa Anda. Temukan trik-trik penghematan pada awal bisnis, termasuk menyewa barang ketimbang membelinya dan gunakan layanan prabayar agar biaya telepon bisa dikontrol. Siapkan dana lebih dari angka minimal. Katakanlah Anda menentukan kebutuhan 500 juta rupiah untuk memulai bisnis. Bagus, Anda memperoleh 500 juta rupiah, lalu membeli meja, printer, dan bahan-bahan mentah. Kemudian tibalah bulan kedua, Anda masih dalam tahap produksi, biaya sewa harus dibayar, karyawan Anda ingin digaji, dan semua tagihan bermunculan. Ketika ini terjadi, bisa-bisa tak ada jalan lain selain menyerah dan berhenti. Jadi kalau bisa, siapkan simpanan dana untuk setahun tanpa pemasukan. Belanjakan uang dengan cermat. Minimalkan pembelian perlengkapan kantor dan pengeluaran tambahan ketika berada di fase awal bisnis. Anda tidak membutuhkan kantor mengagumkan, kursi kerja terbaru dan lukisan mahal di dinding. Ruang kecil di rumah Anda sudah cukup jika Anda dapat mengarahkan klien untuk bertemu di kedai kopi lokal sambut mereka di lobi. Banyak orang yang memulai bisnis gagal karena membeli perlengkapan mahal, bukan menggunakan uang untuk berfokus pada bisnis. Tentukan cara menerima pembayaran. Ada sesuatu yang harus Anda urus untuk menerima pembayaran dari klien atau pelanggan. Anda dapat menggunakan square, yang bagus untuk bisnis kecil karena tidak membutuhkan proses panjang dan biayanya minimal. Akan tetapi, jika Anda tidak nyaman dengan pembayaran menggunakan teknologi, Anda dapat mempertimbangkan rekening merchan yang lebih tradisional. Cara yang keempat adalah mengurus legalitas. Pertimbangkan menyewa pengacara atau konsultan hukum lainnya. Banyak rintangan yang akan menghadang ketika Anda memulai perubahan dari karyawan pekerja keras menjadi pemilik bisnis yang bekerja sangat keras dan berpenghasilan rendah. Beberapa rintangan tersebut adalah dokumen dengan aturan dan pasal-pasal, mulai dari perjanjian bangunan hingga aturan tata kota. Izin dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi, pajak, biaya, kontrak, saham, kemitraan, dan masih banyak lagi. Jika ada seseorang yang dapat Anda hubungi ketika kebutuhan itu muncul, bukan hanya pikiran Anda yang tenang, tetapi Anda juga memiliki sumber daya yang diperlukan untuk membantu rencana kesuksesan. Carilah akuntan. Anda membutuhkan orang yang bisa dengan tangkas menangani keuangan Anda, walaupun Anda merasa bisa menangani pembukuan sendiri, Anda tetap butuh orang yang paham hitungan pajak. Pajak untuk bisnis bisa sangat rumit, karenanya Anda butuh minimal satu konsultan pajak. Sekali lagi, akuntan haruslah orang yang bisa Anda percaya, berapapun jumlah uang yang harus dia tangani. Bentuklah entitas bisnis. Anda perlu memutuskan jenis entitas bisnis yang Anda inginkan, baik untuk pajak maupun semoga pada suatu hari nanti memikat investor. Anda menyelesaikan hal ini bila sudah memutuskan apakah Anda membutuhkan uang dari orang lain dalam bentuk pinjaman dan dengan saran dari konsultan hukum dan akuntan. Ini adalah salah satu langkah terakhir sebelum benar-benar membelanjakan uang atau meminta pinjaman uang dari pihak lain. Sebagian besar orang mengenal korporasi, perseroan terbatas, dan lain-lain, tetapi sama seperti kebanyakan pemilik usaha kecil lainnya. Cara yang kelima adalah memasarkan bisnis. Miliki situs web sendiri. Jika Anda berjualan daring, lengkapi bisnis e-commerce Anda dan buatlah situs web, atau minta orang lain membuatkan untuk Anda. Situs web adalah toko Anda, jadi apapun yang bisa Anda lakukan untuk membuat orang ingin datang dan ingin berlama-lama, lakukan. Pekerjakan desainer profesional. Jika Anda memutuskan untuk memiliki situs web, pastikan situs Anda terlihat profesional. Mempekerjakan desainer mungkin membutuhkan lebih banyak biaya pada awalnya, tetapi situs yang tersaji dengan apik dan tepercaya lebih penting. Situs web harus terlihat profesional dan mudah dijelajahi. Jika transaksi uang terlibat di situs itu, berinvestasilah untuk menghadirkan enkripsi keamanan dan memastikan bahwa perusahaan yang akan melayani transfer uang Anda memang tepercaya dan bisa diandalkan. Bangkitkan sosok publisis dalam diri Anda. Mungkin Anda benar-benar yakin akan kualitas produk dan jasa Anda, tetapi supaya bisa sukses, orang lain juga harus yakin. Jika Anda pemula di bidang iklan dan pemasaran, atau kurang suka menawarkan penjualan, kini saatnya mengatasi perasaan itu dan mengembangkan kepribadian seorang publisis. Luangkan waktu untuk aktif di media sosial. Anda bisa melakukannya sebelum bisnis siap untuk membangun antisipasi. Gunakan Facebook, Google+, Twitter, dan media sosial lainnya untuk memancing minat serta menyebar kabar mengenai keberadaan bisnis Anda. Terapkan rencana pemasaran dan distribusi. Dengan proses produksi yang sedang berjalan atau konsep jasa sedang dikembangkan, dan harapan realistis mengenai kapan produk atau jasa siap dijual, mulailah memasarkannya. Cara yang keenam adalah meluncurkan bisnis. Siapkan ruangan. Jika Anda butuh ruangan yang lebih besar dari garasi atau kamar tidur kosong, untuk keperluan kantor ataupun budang, inilah saat yang tepat untuk mencarinya. Luncurkan produk atau jasa Anda. Begitu produk selesai diproduksi, dikemas, ditulis kodenya, tersedia di internet, dan siap dijual, atau begitu jasa Anda selesai dikembangkan dan siap ditawarkan, selenggarakan acara khusus untuk meluncurkan bisnis Anda. Kirimkan rilisan pers, umumkan pada dunia. Kabarkan keberadaan bisnis Anda lewat Twitter dan Facebook. Biarkan gemas suara terdengar ke semua target pasar Anda, bahwa Anda punya bisnis baru.